Alhamdulillah Amin Yang kedua Marilah kita ucapkan salam Salawat serta salam kepada Rabbi Muhammad Yang telah membawa kita Dari zaman jahiliyah Hingga ke zaman yang penuh dengan Hidayah dan perang benderang seperti ini Yang pertama kali Disini kita akan belajar Bersama-sama tentang Sebelum kita beranjak ke huruf Atau yang disebut dengan Keluarnya-keluarnya huruf-huruf Di sini kita akan Membahas dulu gimana sih Tempat makhurujul huruf Ada berapakah huruf-huruf Makhurujul huruf menurut ulama Menurut para ilmuwan zaman dahulu Yang pertama Ada makharij Yang kedua al-huruf Jadi makharij itu berasal Dari bahasa Arab Yang artinya dalam bahasa Indonesia Itu adalah tempat-tempat pengeluaran Huruf-huruf hija'iyah Ada pun al-huruf Sendiri itu jamak daripada Al-harfu dari bahasa Arab Jadi kalau bahasa Indonesia Yaitu huruf-huruf Jadi kalau istilah definisi Atau istilahnya Dalam bahasa Indonesia Itu tempat-tempat Keluarnya huruf-huruf hija'iyah Makhurujul huruf sendiri Kalau menurut kalangan mayoritas ulama itu Ada dibagi menjadi 17 makhurujul huruf Itu mereka Berpatokan kepada tiga imam Yang pertama ada Al-imam Khalil bin Ahmad al-Farohidi Itu menganggap bahasanya Makhurujul huruf menjadi Ada 17 makhurujul huruf Yang kedua ada Al-imam Sibawah Al-imam Sibawah sendiri Menjadi makhurujul huruf itu 16 makhurujul huruf Dengan mengabaikan Al-jawuf Yang ketiga Ada al-imam Al-Faroh Ini membagi makhurujul huruf sendiri Menjadi 14 makhurujul huruf Dengan mengabaikan Makhuruj al-jawuf Dan makhuruj Haruf nun Lam dan Ra Sendiri Makhurujul huruf disini Terbagi menjadi 17 makhurujul huruf Di antaranya ada 5 tempat-tempat Makhurujul huruf Yang pertama ada Al-jawuf Yang kedua ada Al-Halq Al-Halq ini Kalau menurut bahasan Yunisanya Yaitu kerongkongan Al-Halq ini menjadi 3 huruf Yang pertama itu ada Kerongkongan bagian bawah Ada kerongkongan bagian tengah Dan ada yang kerongkongan bagian atas Jadi ada 3 tempat Untuk Al-Halq Yang ketiga Ada Al-Lisan Al-Lisan disini Kalau bahasan Yunisanya Kita sebut Biasa kita sebut dengan Lidah Kalau lidah itu Menjadi 10 makhurujul huruf Makhurujul huruf disini Ada huruf Lam Ada huruf Dan lain sebagainya Masih banyak Yang keempat Yang keempat ada Asyafatain Asyafatain ini Kalau bahasan Yunisanya Berarti Dua bibir Dua bibir ini Hanya ada Dua huruf Yang pertama huruf Ba Yang kedua Itu ada huruf Fa Disitu Kalau kita Kita praktekkan sendiri Para permisa Bisa mencoba sendiri Mungkin Kalau Antum Baca huruf Ba Dan huruf Fa Itu langsung Tahu Dimana tempat Makhurujul huruf Huruf Ba Dan huruf Fa Yaitu di Syafatain Yaitu dua bibir Yang kelima Ada yang ini Al-Khoishum Al-Khoishum sendiri Ada satu makhruj Satu makhruj ini Dibagi menjadi Dua huruf Yaitu ada huruf Mim Dan huruf Nun Kalau kita membaca Al-Khoishum Dengan Menutup hidung kita Mungkin itu Tidak akan bisa keluar Karena kenapa Karena tempatnya ini Di Rongga Hidung Kalau kita menutup hidung Sudah pasti Kita tidak akan Tidak akan bisa Mengeluarkan huruf Mim Dan huruf Nun Itu sendiri Nah baik Setelah kita mempelajari Pengertian Makhurujul huruf Ada yang kedua Ada jenis-jenis Makhurujul huruf Dan Para ulama Yang belajar langsung Tentang Makhurujul huruf Kita Disini Kita dapat Mengambil Sedikit ilmu Dari apa yang telah Kita pelajari tadi Untuk kita terapkan Dalam Membaca ayat Suci Al-Quran Al-Karim Mengapa kita harus Mempelajari Makhurujul huruf Karena Menurut Al-Imam Al-Jazari Sebelum kita Mempelajari Ayat Suci Al-Quran Kita harus Mempelajari Terlebih dahulu Makhurujul huruf Dengan Baik itu Makhurujul huruf Dan sifat-sifatnya Karena Kalau kita salah Dalam Mengucapkan Atau menyampaikan Makhurujul huruf Sendiri Kita akan Salah Dalam Mengucapkan Huruf-huruf Vijayyah Dan apabila kita Salah Dalam mengucapkan Huruf-huruf Vijayyah Contohnya Huruf Sin Dan Sod Apabila kita Salah Dalam melafalkan Huruf Sin Atau Sod Atau sebaliknya Secara tidak langsung Kita telah Mengubah makna Atau arti Dari ayat tersebut Baiklah Mungkin Pada pertemuan Kali ini Kita cukupkan Pembelajaran kita Dan insyaallah Untuk pertemuan Yang akan datang Kita akan Mempelajari Lebih detail Bagaimana Makhurujul huruf Itu sendiri Tentang Aljaw Alhalat Itu lebih detail Baik Mungkin Ini dari saya Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh